Halo Cuy, balik lagi dengan gue Febrian tentunya Oke, mungkin kalian nunggu banget tentang hal ini Bang, kapan bang Subnotica ketiga rilisnya? Kok lama banget dah? Bentar-bentar Cuy, bukan lu doang Gue juga sama, lagi nunggu berat, pengen cepat-cepat rilis ini game Nah, lalu dari ofisialnya, belum ada kabar kapan Subnotica ketiga bakal rilis Dalam tanggal atau bulannya Tapi dalam beberapa broadcast yang gue denger dari para Youtuber Katanya lagi dibikin gitu Cuy Dan mungkin bisa rilis di tahun 2024 nanti Hal ini juga diperkuat oleh perkataan mbak Google Yang beberapa website juga sama menyatakan bahwa prediksi mereka itu di tahun 2024 Ya mentok-mentok di akhir tahun 2024 Cuy Dan gue harap sih semoga benar ya Nah, lalu untuk di pembahasan kali ini Gue bakal bahas kemungkinan apa sih yang bakal terjadi di Subnotica ketiga nanti Yap, tanpa lama lagi, kita masuk ke pembahasannya Oke, yang pertama grafisnya Seperti yang kita tahu bahwa Subnotica sebelumnya menggunakan engine Unity Yang hal itu udah membuat game ini mempunyai keindahan, keindahan yang sempurna Nah, makanya di broadcast yang gue denger Kata mereka, pihak Subnotica sedang membuka lowongan pekerjaan Untuk membantu membuat Subnotica ketiganya Apalagi rencananya mereka ingin membuat Subnotica ketiga ini dengan Unreal Engine 5 Nah, kebayang cuy, gimana keren ya dunia Subnotica nanti Makanya kita tunggu aja kabar berikutnya cuy Yang kedua, planet Nah, lalu sepertinya kita tahu bahwa planet Subnotica pertama dan below zero Adalah planet yang sama Yaitu 4546B Lalu, kalau misalnya Subnotica ketiga nanti Mengambil planet yang sama Bakalan curang banget cuy Ya, karena bosen aja gitu Kalau harus mengambil planet yang sama Makanya ada dua kemungkinan planet yang bakal diambil cuy Yap, kemungkinan pertama adalah planetnya si Alan Seperti yang kita tahu di ending Subnotica below zero Si Alan ini membuat Robin ke planetnya Yang kalau Subnotica ketiga nanti mengambil planet tersebut Bakalan terungkap sejarah lengkap tentang ras prekursor Dan gimana canggihnya planet di sana Nah, lalu yang kedua adalah planet yang dekat Dengan 4546B Cuman, kalau mengambil planet yang lain Maka karakter serta cerita ya Bakalan di-reset Alias mengambil sejarah yang baru Nah, kalau lupa ada cuy Suka yang mana? Yang ketiga adalah Mahluk Levitan Nah, pada awalnya game Subnotica ini Adalah game survival seperti kebanyakan game survival lainnya Nah, namun saat ini Subnotica ini Masuknya bukan game survival lagi cuy Melainkan game horror Berkedok survival Nah, makanya nih ya Menurut teori gue Mereka akan membuat lebih banyak Mahluk mengerikan Ketimbang mahluk yang biasa aja Lalu yang keempat Kabar si Riley Nah, kalau kalian tahu Ketika di ending Subnotica pertama Orang ini hilang tanpa kabar Dan gak tau gimana setelah dia keluar Dari planet tersebut Nah, ternyata nih cuy Setelah dia keluar dari planet tersebut Orang ini malah ditagi sama perusahaan Altera Untuk mengganti rugi Sebesar 1 triliun kredit Sebelum dia diberi wewenang untuk mendarat Nah, loh Kok harus ganti rugi cuy? Yap, benar banget cuy Karena semua hal perlengkapan bertahan hidupnya Tidak gratis cuy Nah, coba Lu bayangin deh 1 triliun kredit itu Gede banget cuy Makanya prediksi gue Karakter 1 ini akan terlihat lagi Di Subnotica ketiga nanti Mau itu dari nasib kabarnya Atau muncul secara langsung Karena seperti yang gue bilang Kemungkinan si Riley ini Gak bisa bayar duit Kaltera Segede itu Makanya dia bakal kabur lagi Dan bertemu si Robin Tapi gimana menurut kalian Yang kelima Apakah Res Precursor Udah punah semua? Jawaban ini bisa kita dapatkan Di Subnotica ketiga nanti Karena seperti yang kita lihat Di ending Subnotica Blue Zero itu Disitu si Robin bertanya kepada si Alan Apakah mereka berhasil bertahan? Nah, lalu si Alan menjawab Nah, dari jawabannya si Alan ini Si Alan itu terlihat Seperti masih bingung Apakah Rasnya udah punah Atau belum? Karena seperti yang bisa kita lihat juga Gak ada satupun Kapal yang lewat cuy Kayak sepi aja gitu cuy Gak ada kehidupan Nah, ini masih jadi misteri cuy Dan gimana Menurut pendapat kalian What will we find When we get there? If I am the lost of my kind I will experience The sorrow of ten thousand souls Bibi Yang ke-6 Gimana perusahaan Altera Kedepannya Nah, kalau kalian tahu nih ya Tujuan dari perusahaan Altera ini Mengenalisis Frozen Levitan Untuk mengambil sampel Bakterikaranya cuy Buat apa bang? Ya tentu Buat dijual Ke negara yang mau beli bakteri tersebut Yang nantinya bakal dijadikan Sebagai senjata biologis Makanya nih ya Si Sam ini Menyuruh Robin Untuk menghilangkan Bakteri tersebut Dengan enzim 4.2 Sehingga Rencana Altera itu gagal Dan kemungkinan bakal berusaha Nyari Robin Ke berbagai planet Atau bisa dibilang Buronan Dan satu lagi nih Jika di planet Alan ini Masih ada yang terinfeksi Maka hal inilah Yang menjadi kesempatan emas Untuk Altera Mengambil bakteri tersebut Dan yang terakhir Kenapa Subnotica ketiga Lama banget Untuk rilisnya Yap Jadi gini cuy Kalau masalah ini Memang menjadi suatu masalah Bagi kita Para pemain Karena rasa Gak sabar kita Yang pengen banget Mainin ini game Secepatnya Tapi cuy Dibalik itu semua Gue cukup oke lah Untuk menunggu ini game Soalnya Yang gue harap juga Game nya langsung full release Gak ada yang namanya Early access dulu Gak apa-apa lah Harus nunggu Yang penting Setelah release nya Semuanya perfect Tidak ada masalah Baik itu dari bug Ataupun gameplay nya cuy Seperti itu Oke cuy Jadi itu yang bisa gue bahas Untuk video Subnotica ketiga ini Iya nih Cuman segitu aja Yang ada Di pala gue saat ini Sebelumnya Gue mohon maaf banget Kalau misalnya Ada beberapa hal Yang salah Gue ucapin cuy Jika lo suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Dan yang terakhir Gue Febrian Bye Sub indo by broth3rmax